Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 160, disini ada workbox ya, kamus kecil, kita lewati saja, nomor B masuk, berdasarkan pada teks, teks di atas ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah ini sejawabannya sudah saya buatkan disini ya, kita terjemahkan nomor 1 dulu. Apa permasalahan utama dari postingan yang pengirimnya itu, si yang memposting status, bikin status ya. Nah si pengirim memiliki banyak buku bekas pada ruangannya, dia tidak lagi membacanya dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan buku-buku tersebut. Itu permasalahan yang dikirim oleh si sender ya. Nomor 2, berapa banyak yang memberikan ide-idenya terhadap permasalahan tersebut? Permasalahan si sender tentunya ya. Dan nomor 2 ini ada 3 orang ya, 3 orang memberi ide-idenya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh si sender, yaitu Agung, Tita Lesta, dan Zalva. Itu jalan keluarnya. Nomor 3, ide mana yang membutuhkan peranatan untuk meletakkan buku-buku bekas tersebut? Nah nomor 3 itu adalah ide si Agung ya. Dia mengatakan untuk membuat sebuah pustaka kecil di rumahnya itu, di rumah si sender ya. Dengan mempersiapkan sebuah berak buku kecil yang terbuat dari kota kardus. Untuk menjaga bukunya tetap teratur ya. Yaitu dia yang dari si Agung nomor 3. Kemudian kita masuk pada nomor 4. Apa langkah pertama ketika kamu ingin mendonasikan buku kepada Bina Karya Orphanets nih atau Panti Asuhan Bina Karya? Nah yang pertama yang kamu lakukan itu mengisi yang ada link di binakaryadonation.com Itu saja jawabannya sudah benar. Tetapi lebih lengkapnya, lanjutkan. Kemudian kirim bukunya itu ke alamat. Alamatnya ada disediakan di link tersebut. Artinya di dalam binakaryadonation.com ini ada link alamat pengirimannya. Kemana kita harus mengirim buku tersebut. Terakhir kamu akan menerima sebuah email di saat buku tersebut telah sampai. Itu nomor 4. Nomor 5. Bagaimana buku bekas itu bisa menghasilkan uang? Ya caranya itu menurut teks itu ya, teks yang di atas, kamu bisa menjual buku bekas itu. Pertama, sortir buku-buku tersebut yang mana yang masih bagus. Nah kemudian bungkus buku-buku tersebut dengan plastik. Terakhir, tawarkan pada kolektor buku ya di market, Palasari Market. Nah itu nomor 5. Nomor 6. Komentar siapa ya yang tidak berhubungan atau ngawur istilahnya dengan kontennya ya. Nomor 6 itu adalah komen yang tidak berhubungan terhadap komentar yang diposting tadi adalah komentar si Sakila dan si Putri Hijau. Itu yang tidak nyambung ya. Nah nomor 7. Ide mana yang kamu rekomendasikan untuk si sender yang membuat status? Kalau tentunya di antara yang tiga tadi ya, apa-apa saja. Yang pertama tentu dijual, yang kedua didonasikan, yang ketiga buat pustaka kecil. Nah kalau saya mungkin merekomendasikan, saya merekomendasikan ide Sitya Tita Lesta dan Zalva SP. Yang mana mendonasikan atau menjual buku itu untuk membeli yang baru. Nah itulah terjemahan kita untuk akali ini untuk worksheet 3.14. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.